Halo guys selamat siang kita kembali lagi kali ini saya ingin mereview sepeda saya Replika Koso RX2 ini pemasangan di motor Fiction All atau Fiction yang lama kalian bisa lihat lampu indikatornya normal ini pemasangannya tidak PNP ya teman-teman yang jelas kita harus merubah soket-soket kita kita coba dulu lampu indikatornya di sebelah kiri ini itu sen kiri sen kanan lampu tanah kalau yang sebelah ini pemasangan untuk deteksi kelistrikan kita jadi kalau listrik kita ada yang akinya sewak atau ada konslet biasanya angkanya di bawah itu di bawah angka normal ini angka normalnya 12-13 kita kembali ke sepeda ini ini angka kenapa disini ada angka 1 itu cuma jemperan dari eh sepeda apa RPM nya soalnya kemarin kalau gak disambungin ke situ gak bisa jalan nah biasanya disini kan kalau motornya kayak Fiction sebenarnya ini gak dipakai sih gak apa-apa soalnya ini personal gigi ya 1-6 aku jadi ini gak pakai yang giginya kalau pengen kita pakai kita bisa pakai sensornya M8 katanya gitu yang mesang mesin pasang tapi kita harus beli sensor lagi punya M8 disini bencin kalau kita coba RWKM nya kita coba RWKM nya ini sepeda yang ini itu bisa buat al motor atau semua motor dua tak empat tak bisa tergantung mau dipakai ke apa paling kita berubah soket soketnya aja sih nah ini kita pakai sepeda variasi ini yang perlu kita rubah kalau motor saya kan Fiction ya Fiction itu yang jelas 1 soket kalau pengen kita gampang masangnya gak ribet kita beli dulu soketnya yang buat speedometer nya soketnya itu jadi kita nanti pemasangannya kita tinggal nyarinya kan kita ngeceknya pakai ini dulu kalau simpelnya kita ngeceknya pakai aki dulu kemarin bingung saya lihat kayak gitu nanti kita kalau pakai soket yang ori kita bisa ini jadi gak mutusin kabel-kabel jadi soket yang dari kosong kita putus kabelnya kita masukin ke soket ori nya motor kita ini semua di kantor normal ya teman-teman gak ada yang gak ada yang dipakai paling tinggi yang satu ini katanya sih oli gitu kalau kita ini ini bikin dudukan kalau memang motor saya kan custom jadi ini dudukannya bisa beli bisa bikin sendiri kalau ini aku bikin sendiri kalau beli sekitar 200an gak mungkin ini aja teman-teman saya kasih tahunya ini kalau pengen teman-teman mau ganti penampakannya seperti ini biar agak kerenan sedikit ini warna bisa diganti teman-teman kalau pengen warna kuning hijau biru ada ini kayaknya saya suka merah layar saya kasih lampunya yang merah mungkin seperti ini penampakannya teman-teman replika coso rx2 semoga bermanfaat teman-teman yang mau ganti speedonya yang lebih keren lagi seperti ini penampakannya sampai ketemu lagi ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe bye bye